Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Agung Bayu 025 Dan teman-teman mari kita bahas beberapa update yang juga diadakan di 1.2 Tapi belum sempet gue mention di update details ataupun segala macem Karena gue juga baru gak kalau ada update ini Yang mungkin juga kalian belum tau Jadi lumayan banget ini fitur-fitur yang bisa membantu kalian dalam memainkan game Honkai Starrel Lebih depannya ini fitur-fitur yang diupdate dari website Hoyo Lab itu sendiri ya Fitur-fitur yang ada di sana Menurut gue fitur-fiturnya cukup dapat membantu kalian dalam mengembangkan karakter juga Karena ada hubungannya dengan pengembangan unit-unit kalian Apalagi yang baru mau ngebit blade, segala macemnya Mau pre-farm dulu biar naiknya tinggal sekali pencet Gue rasa update-update ini bisa membantu kalian Jadi mari kita cek aja langsung apa aja update-nya Dan kira-kira sepenting itukah update-update ini Atau ini cuma sebagai embahan-tambahan aja supaya gamenya gak gitu flat gitu ya Oke teman-teman kita sudah ada di website Hoyo Lab itu sendiri Jadi sebenarnya ada dua yang diupdate ya Yang pertama itu ini ya Our Diverse Hoyo Wiki Entries Ini kayak membantu pertanyaan-pertanyaan kalian Yang kedua itu adalah Honkai Starrel 1.2 Tools Update Kita bahas dari tools updatenya dulu aja Karena menurut gue ini cukup menarik banget ya Ada perubahan dari fitur yang sebelumnya Oke yang pertama adalah Leveling Calculator Sebenarnya ini fitur ya Atau konten yang udah ada dari update sebelumnya di 1.1 Tapi waktu 1.1 hanya bisa diakses melalui Inphone doang Jadi kalau buat yang versi PC itu gak bisa diakses pada saat itu Tapi sekarang untuk Kalkulator Levelingnya Kalian bisa langsung Akses dari PC juga Langsung kita cek aja teman-teman ya Leveling Calculator Menurut gue sangat amat menarik dan bagus Karena ya kalian jadi bisa Refarm karakter yang kalian butuhkan Sesuai dengan yang kalian mau Mau sampai level berapa dan segala macem ya Kita atas aja ya Gue harusnya pengen nge-build Blade Let's say Tapi karena Blade gue di level 80 Gue lupa ya Oke kita ganti lah Kita ganti ke yang belum gue build itu Let's say Arlan lah ya Gue mau nge-build Arlan gue Di level 20 ke level 80 Basic Attack-nya Skill, Ultimate, Talent Maksudnya semua Trace-nya juga bisa kalian setting Mau di level berapa Let's say gue mau bikin di rata level 7 aja Untuk skill Ultimate dan Talent-nya Tinggal diatur Untuk Arlan Trace-nya juga bisa kalian atur Yang mana mau dibuka Mana nggak mau dibuka Itu juga bisa Tinggal di-confirm Dan langsung keluar Bahan yang kalian butuhkan XP Karakter Credit-nya Bahan-bahan naikinnya Dan lain sebagainya Lengkap ada di sini Tuh Credit-nya kalau naikin karakter levelin Butuh 800 ribu Kalau Trace Upgrade-nya butuh 1 juta Dan ada kalkulasi Summary-nya Totalnya butuh berapa Jadi butuh 1,9 juta Buat naikin level Arlan Dari 20 ke 80 Ini juga belum ditambah oleh Lightcone Kalau mau nambahin Lightcone Kalian tinggal ke bagian bawah aja Add Lightcone Pilih Lightcone-nya Let's say Karena dia Destruction Gue naikin Lightcone-nya Bilang lah Lightcone Ini gitu ya set Tinggal kalian pilih aja 1 ke 80 Ada tambahan Lightcone Enhancement Butuh sekitar 890 ribu Dan ditambah di summary-nya juga Sangat amat membantu Buat temen-temen yang Bingung butuh berapa bahan Prefarm untuk naikin karakter Karena di live-in juga banyak Nanya Bang mau naikin Blade Butuh berapa kredit Bang Kredit segini cukup Enggak Bang Kira-kira butuh berapa bahan Trace Upgrade-nya Kalau mau mentokin segala macem Tinggal langsung ke leveling Kalkulator aja Karena sudah ada fiturnya Dan bisa diakses Melalui PC Gak harus HP lagi Karena jujur Kalau pakai HP Gue juga rada males Pakainya Jadi udah ada bisa di PC Menurut gue sangat membantu banget Oke Kita masuk ke yang kedua Yaitu Honkai Star Rail Map Which is juga ada Bahkan dari 1.0 Tapi sepertinya ada penambahan Yaitu penambahan Map baru ya Jadi tambah cuma map-nya Kayaknya gak banyak berubah Untuk fitur-fitur dan Segala macemnya Cuma nambah Map aja Which is map yang baru ya Kayak Waterscape ini kan baru Dan ya kalau map baru Berarti ada Tracer-tracer baru Dan lain sebagainya Itu bisa kalian Kari disini Gak perlu pakai Ter-app website lagi Udah ada di officialnya Tinggal dipakai Fiturnya Dicari semua 100% Tracer lumayan Depes terlarge juga Kalau kalian lihat Tapi ini lumayan banget Buat ngebantu yang belum Explore map kayak gue Jadi ini bantu banget Untuk fitur map-nya Tapi setau gue sih Gak ada penambahan fitur Apa-apa ya Cuman menambahkan Map baru aja Untuk item dan treasure Yang udah ditambahkan Di 1.2 Oke kita masuk ke yang ketiga Yaitu Battle Record Sekarang ada penambahan Untuk daily trending Dan juga echo over Menurut gue cukup bagus Karena kalian bisa nge-track ya Kalian takutnya kalian lupa Hari ini belum daily mission Atau belum echo over Di minggu ini Dan kelupaan Takutnya ntar kalian malah Hilang kesempatan Buat echo over Karena seminggu Cuman bisa echo over 3 kali Sayang banget Kalau gak di Pakai chance-nya dia Jadi kalian tinggal Cek aja di Battle Record Hari ini juga sudah bisa Diakses melalui Website Tidak harus melalui HP temen-temen ya Nice one Hoyo Lab Tapi kayaknya emang Udah bisa sebelumnya sih Tapi ya Gak setau aja Kalau bisa diakses melalui Website Atau melalui PC Dan temen-temen Ini juga lumayan bagus Jadi kalian bisa cek ya Echo overnya kurang berapa Contoh disini Gue hari ini daily training Kurang 1 misi Atau 100 poin Dan juga echo over Gue masih ada Sisa 1 Dan ya Trail build power gue Juga udah habis Remaining time-nya Lagi 16 jam Baru penuh Jadi kita bisa nge-track Kayak begini Lumayan banget Bagus Takkan digunakan fiturnya Karena ya Takutnya gak keambil Chance-nya Sayang sih temen-temen ya I Battle Record juga Kalian bisa ngecek MOC dan team Yang kalian gunakan lah ya Periode ini Gue baru di Stage 9 24 bintang Dengan Clear-nya kayak begini Di previous period Juga bisa kalian cek Maksudnya nge-track ya Periode MOC Kalian dapet Berapa bintang gitu Sangat bagus Ini lumayan Lumayan banget Buat dipake Ini fiturnya Oke selanjutnya Ada update juga Di Hoyowiki ya Ini kayak Prident.dg-nya Tapi ya dari official gitu Mengenai semua Dari skill dan lain sebagainya Ada check-in reward Juga di update Plus Trailblaze monthly calendar Yang sebenernya Sudah ada di update sebelumnya Cuman Sayangnya belum bisa diakses Melalui website ya Gue tuh gak suka banget Kalau harus pake Aplikasi Hoyowiki Yang ada di HP Tapi memang hanya bisa digunakan Di aplikasinya aja Sayangnya sih disitu Temen-temen Oke sekarang kita masuk Ke update yang Lebih baru lagi ya Satu hari yang lalu Yaitu Our diverse Hoyowiki Entries can have Different kinds of Trailblazing expedition Which is Menjawab beberapa Pertanyaan kalian Yang pertama Kayak Cara menyelesaikan achievement Itu bisa kalian cek Langsung Kalian klik ya Misalkan untuk series Yang Glory of the Unyielding Tinggal kalian klik Ini langsung diarahin Ke Hoyowiki Dan langsung dikasih tau Apa yang harus kalian lakukan Kayak melawan Stagnan Shadow 200 kali Blablabla Ada semuanya Bahkan ada total hadiah Stellarget yang bisa kalian dapetin Ini semua series achievement Ada semua Cuman kayaknya untuk yang Hidden-hidden achievement Gak ada sih ya Yang hanya yang bisa Ditutorialkan saja Proyeksi gue kalau salah temen-temen ya Karena gue juga gak terlalu Achievement Hunter sih Oke selanjutnya ada Get Close to the Mysterious Starryl, Pets, and Ions ya Cerita-cerita Backstory, lore, segala macam Juga udah ada di Hoyowiki Tinggal kalian cek aja Contoh gue pengen tau Cerita dari Destruction Langsung diarin ke Hoyowiki Dan langsung dikasih semua Informasi yang ada Gue bisa cek untuk Story-nya dia Contoh si Nanuk Misalkan klik aja disini Nanuk Langsung ada story-nya juga Bahkan sama fun art Dan lain sebagainya Beberapa minor-minor update informasi juga Kayak kalian bisa Menikmati musik Dengan phonograph Dan lain sebagainya Ada quick review Fun events Dan lain sebagainya Ada semua di Starryl Mimo ini ya Ini kayaknya Adminnya gitu sih ya Tapi ya temen-temen That's it Untuk update kali ini Menurut gue cukup Bagus ya Ada tools update juga Jadi gak cuman yang ada Di in-game Tapi outside the game-nya Juga diperhatikan Terutama untuk fitur-fitur Di Hoyowiki ini Karena ya Game-nya emang kita Kalo udah habis event Gak ngapa-ngapain Kebanyakan cuman login Habis instamina Daily Dan lockout Jadi ya Kalo emang bisa di Hidupin komunitasnya Dengan Hoyowiki ini Menurut gue cukup bagus Temen-temen ya Oke That's it for the way Temen-temen coba kalian komen di bawah Apakah sepenting itu Fitur-fitur ini Atau sebenarnya cuman tambahan-tambahan aja Silahkan like film ini Kalo kalian suka Di-shack aja kalo aku suka Dan jangan lupa di-subscribe channelnya Agung Bayu 025 Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye